Komentar Tompi setelah Atta Halilintar minta maaf ke Haji Faisal ayah Fuji Utami putri alias Fuji Usai menyindir keluarga Fuji. Tompi turut menyeroti sindiran Atta Halilintar ke Fuji Utami yang baru-baru ini heboh di sosial media. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar harus menerima kenyaan dihjat seantero negeri Usai postingannya yang blunder terkait almarhum Vanessa Angel dan Fuji Utama. Suami Aurel Hermansyah itu pun langsung minta maaf ke mertua almarhum Vanessa Angel dan ayah Fuji Utami, Haji Faisal. Permintaan maaf menantu Anang Hermansyah, Asanti dan Kris Dayanti itu kepada Haji Faisal dilakukan melalui chat WhatsApp yang kemudian dilanjutkan ke video call. Kemarin Atta menghubungi saya dan memohon maaf atas hebohnya yang diposting itu, kata Haji Faisal ditemui di kawasan Sukabumi, Jakarta Barat, Sabtu, 17 Agustus 2024. Selain meminta maaf, Atta Halilintar juga menerangkan bahwa dirinya tak bermaksud menyinggung anak dan menantu Haji Faisal. Mulai dari Fuji Utami hingga Vanessa Angel, dia mohon maaf tidak ada maksud merendahkan atau menyinggung keluarga Pak Haji, kata pria yang juga disapa opagala ini. Ayah mertua Vanessa Angel pun menjadi paham atas apa yang dilakukan Atta Halilintar melalui postingan tersebut, Dengan adanya pembicaraan seperti itu saya menjadi tidak menerka-nerka karena saya sempat kepikiran kok begini kok begitu, lanjutnya. Meskipun sudah memaafkan Atta Halilintar, namun Haji Faisal menyebut apa yang diposting suami Aurel Hermansyah itu kurang pas. Setelah dia sampaikan saya paham bahwa sebenarnya niat dia baik tapi ada yang menganggap kurang tepat juga. Tapi bagi saya kurang pas aja waktu dan saatnya, tutup Haji Faisal. Seperti diberitakan sebelumnya, Atta Halilintar menjadi sorotan usai postingannya yang membuat blunder. Di momen pernikahan Tarik Halilintar, Atta Halilintar membuat video yang menyinggung soal pacar yang tak dikenalkan ke orang tua. Video tersebut pun disangkut paupkan netizen dengan hubungan Tarik Halilintar dan Fuji yang terjadi beberapa tahun lalu. Tak sampai di situ saja, bermaksud membela Vanessa Angel yang masa lalunya kembali diungkit netizen, Atta Halilintar lagi-lagi jadi sasaran netizen, selain itu di tengah-tengah polemik dengan Atta Halilintar, Fujianti Utami Putri alias Fuji tampaknya memilih untuk berkegiatan sosial alih-alih memberikan balasan. Pada Kamis, 15 Agustus 2024, kemarin, Fuji dan kerabatnya, Tania, berkunjung ke Panti Asuhan Darul Berkah Rahman yang terletak di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan. Dari unggahan yang beredar, Fuji dan Tania langsung disambut hangat oleh beberapa pengasuh dan anak-anak yatim. Pada kesempatan itu, mantan pacar Tarik Halilintar tersebut berbagi sejumlah mainan kepada para anak yatim. Selain itu, anak bungsu Haji Faisal tersebut juga membagikan uang dibalik amplop kepada anak-anak yatim dalam Panti Asuhan tersebut. Cuplikan unggahan video interaksi Fuji dengan anak-anak yatim ini viral di media sosial Instagram dengan atensi sebanyak 6 juta jumlah tayangan. Emotikon hati putih, tulis akun Instagram cinditania, dikutip pada Sabtu, 17 Agustus 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons. Terima kasih telah menonton!